Kalau masih ada di wilayah Goytanam ini, lebih baik menyerahkan diri. Tersangka ini, Is ini, memang benar warga ini? Iya. Ini sehari-hari seperti apa sih? Kalau dia sehari-harinya seperti biasa aktivitas, seperti anak remaja yang lainnya, bergaul, berteman gitu, seperti biasa. Dia tumbuh kembangannya memang di kampung ini atau pernah merantau sebelumnya? Enggak, dia waktu kecil itu masih SD itu kelas 1, kelas 2 itu orang tuanya meninggal ya perempuan gitu kan. Jadi bapaknya kan sopir, jadi anak ini tinggal lah sama keluarga ibunya gitu kan. Jadi karena bapaknya sopir, kan beberapa hari pulang gitu kan. Jadi istilahnya anak yang emang gak ada orang tua perempuan itu kan otomatis dia kan kehidupannya itu gak menentu lah gitu kan. Dia lebih dekat ke warga-warga yang lain gitu. Jadi memang tanpa asuhan orang tua? Iya benar. Bapaknya kan kerja aja di sopir kan, jadi kurang perhatian lah gitu kan. Jadi dia hidup di masyarakat yang sekitarnya, mungkin dia udah merasa nyaman dengan situ, dia di situ dulu. Ya, tidak ada pekerjaan atau punya mana? Kalau untuk saat ini, dia kerjanya apa aja, kadang dibawa orang mobil gitu kan kerja, apa aja, kadang dibawa sama sepupunya, masang apa tuh, salah set listrik gitu juga. Ya apa aja gitu. Serabutan berarti ya? Ini informasinya dia pernah terkena, terjerat juga kasus hukum sebelumnya. Apa benar seperti itu? Iya. Berapa kali, Bu? Itu dua kali. Ya, waktu dia masih sekolah itu, masih dibawa umur, dia terjerat hukuman ini, pelecehan seksual. Nah, itu sempat kasusnya naik, itu udah diadilin. Jadi dia kemarin dipindahkan ke lepas anak-anak ya. Oh, itu gak kenal gitu, dia dibawa umur? Iya, masih dibawa umur. Setelah dia keluar dari itu, beberapa bulan kemudian, dia terjerat kasus narkoba. Itu dapatnya daerah Padang Panjang. Oh, iya. Badan tersangka, sebaiknya kalau masih ada di wilayah Kewitanam ini, lebih baik menyerahkan diri. Dan saya selaku wali korong, juga pihak kepolisian sudah menghimpau ke keluarga yang terdekat, juga ke masyarakat, untuk bisa menyerahkan tersangka apabila mereka datang ke rumah pihak keluarganya, untuk menyerah dirinya dengan baik-baik, dan pihak kepolisian menjamin itu untuk keselamatannya. Jadi, pihak tersangka kalau dia bersembunyi, lebih baik menyerahkan diri saja. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV. Independent. Terpercaya.